bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim Allahum' sa' replay oke teman teman jadi disini itu saya mau mengkondisikan petina indukan petina yang ada di depan di pojok itu 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 kondisi sedang ada telur satu cuman tadi pagi itu kan saya menemukan telur juga di bawah kondisi sudah letaklah nah kemudian saya itu mau mengkondisikan telurnya terambil dan ternyata juga si betinanya itu nah itu posisi juga sudah di bawahnya kongkruk kongkruk itu apa ya ya kurang sehat gitu lah offernya ya solusinya terus tak ambil untukannya ya ini pengkondisian ekstrim ya temen-temen jadi disana disarang itu ada masih ada telur dua sebenarnya yang satu disarang yang satu sudah jatuh cuman saya melihat indukannya itu kok penyekungkruk kalau bahasanya jawanya itu terus coba tak pegang ternyata nah disini keras keras itu ini berarti ada telurnya di sini dia mungkin mau mengeluarkan telurnya itu kesusahan ini ada telurnya jadi masih mau mengeluarkan telur tapi susah ya ini mau coba saya bantu nah ini telurnya kelihatan temen-temen jadi dia tadi tidak mapan disarang tadi di bawah nah terus nyekungkruk terus nyekungkruk terus ternyata ada telurnya disini nah sebenarnya dibiarin biar telur juga enggak apa-apa sih cuman tadi kok kelihatannya kongkruk nah ini mau coba tak minyakin atau tak olesin minyak goreng biar lebih apa ya licin lah nanti kalau mau ngeluarkan ini saya baru eksperimen jadi nanti kalau berhasil ya tak kasih tahu hasilnya kalau tidak ya jangan ditiru ini biarkan nanti keluar sendiri saja yang nanti dikondisikan aja dimasukkan disarang sama saya kasih super N mau gajah bisa ular telurnya ya karena udah ada dua telur di sarang ini ternyata masih ada satu di sini setelah sekian lama tak tunggu disarang nggak ada perubahan akhirnya tak ambil lagi kondisinya juga masih lemes selamat menikmati 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 Alhamdulillah bisa keluarin telur kasihan juga tadi gak bisa keluar-keluar nah ini langsung keluar pelaknya apa dia kan udah gak merasa kesakitan Alhamdulillah telurnya utuh gak pecah ini kita taruh di sarangnya semoga aja nanti dia bisa ngeramin mau ngeramin lagi kita kasih super end ya sambil kasih makan Alhamdulillah telurnya utuh membantu persalinan telur keluar ya sedikit dipaksa karena dari tadi ditungguin kok gak keluar-keluar berkasihan juga yang tadi tak bantu keluarin telurnya ternyata sekarang sudah ini jodohnya yang itu putih lurek itu yang cantanya dalam telurnya masih ninggalin telur kedua keindukannya yang petinya mati ya otomatis solusinya telurnya kita titipin ke yang bertelur atau baru ngeram kemungkinan tak titipin disini yang kemarin baru mulai ngeram jadi ada 4 telur yang mau enggak mau karena enggak punya babuan jadi kita ngeramin disitu nah itu yang sana itu sebenarnya udah waktunya menetas tapi belum menetas nanti dicek inalilah ini dari umur 3 bulan ini pertama kali awal-awal beli perkutut itu ya ini modal awal dulu ternyata setelah produk mana kok baru mulai bertelur awal-awal kasihan hmm 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 hmm